Ya, ini adalah sepeda listrik VR Charaka yang sudah saya ganti warnanya, bukan ganti sih sebenarnya, di dekal atau di scotlight warna merah, aslinya warnanya biru muda, biru langit, dan ini remote-nya, baterainya habis dan saya mau coba ganti, gimana cara ganti baterai remote sepeda listrik VR Charaka, kita lihat sampai akhir ya. Oke, hari ini kita mau coba ganti baterai remote sepeda listrik VR Charaka atau Yadea, entah tipenya apa, nggak tahu, tapi ini yang jelas, dari VR, tipenya VR Charaka. Yang kita butuhkan cuma sebuah obeng pipih atau main, lalu baterainya adalah baterai CR2032. Ya, jadi ini ya, tipenya 2032. Ini mereknya Energizer. Bisa dibeli di Alfamart. Tadi saya beli di Alfamart, harganya cuma Rp20.000an, sekitar Rp24.000 atau Rp25.000. Oke, jadi langsung saja kita coba pasang. Oke, sekarang kita coba buka kuncinya, hati-hati, tapi ini karena sudah punya sesuanya sudah patah, jadi agak berbeda nanti. Kita coba saja. Caranya kita masukkan kunci ini ke sini. Lalu puter, seperti ini, sampai terlepas. Kita coba, nah ini karena punya saya sudah patah. Jadi, seperti ini modelnya. Nah, ini tombolnya dan ini adalah komponennya. Ini baterainya, ada tulisannya 2032. Kita lepas. Pakai ini, kita dorong. Dorong keluar. Lalu kita ganti dengan baterai yang baru. Ini yang baru tadi. Energizer. Kita pasangkan kembali. Setelah itu kita kembalikan lagi ke dalam tempatnya. Seperti ini. Lalu tombolnya. Dan tutupnya. Karena punya saya sudah patah jadi dua. Seperti ini. Oke. Kita kencangkan dulu. Oke. Chip. Kita coba pencet. Nyalakan. Oke. Hasil. Selamat mencoba. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.